Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kang Jair Channel Ya, di video kali ini Lagi gak ngetes-ngetes nih guys Saya cuma mau menunjukkan Bagaimana metode pengetesan Yang ada di channel ini Untuk pengetesan powerhead ya guys Yang biasanya Kita bitel-bitel ya Ngu adu-adu Ini channel adu-domba powerhead ya guys Ya, pengetesan seperti apa sih? Oke, di channel ini Pengetesannya menggunakan Aquarium, ya udah pasti ya Terus juga airnya ini berwarna merah Ini langsung dari laut merah sana Ini Air yang diberikan pasta merah ya guys Pasta untuk makanan itu ya Dan kemudian Powerhead, ya seperti kalian lihat di dalam ada powerhead Ada 4 powerhead yang sedang Berbaris Ini saya sedang melakukan pengetesan untuk powerhead 1800 ya Ya, powerhead itu terhubung dengan selang Ya, selang spiral seperti ini Saya menggunakan yang pendek ya guys Selang spiralnya kan ada 2 ukuran ya Saya menggunakan yang pendek Dan kemudian topless Ya Topless ini penempatannya lebih tinggi dari pompa Kenapa begitu? Supaya kita dapat benar-benar melihat kemampuan pompa yang kita tes ya guys Jadi posisinya lebih tinggi Tidak ditempatkan di sini Jadi tidak sejajar dengan pompa Saya tempatkan lebih tinggi supaya kita dapat melihat kemampuan powerhead yang kita tes Karena bukan cuma kalian yang membutuhkan informasi tersebut Saya pun membutuhkannya sebagai pedagang Jadi saya pun bisa menjelaskan kepada konsumen saya Ketika mereka mencari powerhead yang lebih rendah dari merek A Apa sih gitu Atau yang lebih tinggi dari merek A Apa sih gitu Jadi beberapa konsumen biasanya menanyakan seperti itu Jadi dia sudah punya powerhead di rumah kegedean Atau kekecilan Jadi dia ingin naik atau ingin turun Saya pun membutuhkan informasi untuk bisa memberikan pilihan powerhead kepada konsumen saya Seperti itu ya guys Karena dengan tes yang sudah saya lakukan dari awal itu Terus hingga hari ini Ternyata untuk spesifikasi tertulis itu nggak bisa dijadikan patokan guys Ya ini pengalamannya Kenapa saya membuat channel ini Karena ada konsumen saya yang komplain Dia membeli powerhead 1000 liter per jam merek A Kemudian dia ingin lebih tinggi lagi dari merek A Tapi nggak sejauh-jauh gitu kan Ketika itu saya memberikan Kalau nggak salah 1100 ya 1100 liter lah Saya memberikan merek B yang 1100 liter Pokoknya lebih tinggi lah dari itu Dan di rumah Dia gunakan Ternyata malah lebih rendah dari powerhead yang sudah dia pakai sebelumnya Otomatis dia balik lagi guys Ya itu pengalaman Maka dari itu untuk patokan spesifikasi itu Memang entahlah ya guys Karena memang di powerhead-powerhead yang kita temui itu Mungkin ya Tidak ada label SNI-nya kan Nggak ada standar nasionalisasi Indonesia-nya mungkin Eh standar nasionalisasi Indonesia-nya ya Atau sudah nanya istri Ya pokoknya itulah Nggak ada standarnya ya guys Jadi satu powerhead itu Meskipun dia spesifikasinya sama Dengan powerhead yang lain Ternyata tenaganya beda Powerhead yang lain yang spesifikasinya lebih besar Daripada powerhead yang sebelumnya Ternyata malah lebih kecil Ya Dengan pengalaman itulah Saya kemudian Membuat channel ini Dan untuk Mengetes beberapa powerhead yang saya jual juga ya guys Ya disini saya tidak Menjelekan Merek apapun ya guys Karena memang kebutuhan masing-masing berbeda Jadi ada yang ingin lebih rendah Kadang ada yang ingin lebih tinggi Jadi nggak nentu ya Oke lanjut lagi Ke metode pengetesan yang saya Lakukan Powerhead-powerhead tersebut Terhubung dengan Satu stop kontak yang sama ya guys Dan stop kontak ini Dihidupkan dengan satu tombol saja Jadi ketika Pengetesan Ada yang berbeda Masuk airnya Atau Lebih lambat Itu aslinya Untuk aliran listriknya sama guys Karena memang kemampuan powerheadnya saja Yang putarannya Rendah Atau Teneganya kurang Jadi mereka lebih lambat Masuk Airnya ke toples sini Jadi seperti itu Ini dia Tombol nuklirnya guys Ini tombol yang saya lakukan Ini on Ini off Seperti itu Jadi satu tombol Untuk menghidupkan Semua powerhead Termasuk lampu yang di atas itu Jadi kenapa saya tidak Memasang di bawah Seperti ini Dengan Selang yang panjang Yang masuk ke sini Karena khawatir Saya khawatir Dengan Lebih rendahnya Tampungan Dari powerhead Membuat Air yang masuk itu Terbantu Gaya gravitasi Seperti itu Makanya Lebih baik saya Pasang lebih tinggi Seperti ini guys Jadi benar-benar kita dapat Melihat kemampuan Powerhead yang Sedang dites Seperti itu ya guys Jadi ya Untuk powerheadnya Memang jadi gak kelihatan sih Tapi gak masalah Insya Allah ini Gak ada tipu-tipu Semua jujur Dan Kalian pun sebenarnya Bisa mengeteskan di rumah Jadi ketika kalian ragu Kalian bisa mengetesnya Sendiri di rumah Atau Kalian bisa datang ke sini Kita Sama-sama ngetes Ya oke guys Setelah semuanya Terpasang rapi Seperti ini Selang sudah masuk Kedalam toples Dan powerhead sudah Dibuat berbaris ya guys Sesuai dengan Mesinnya masing-masing Barulah saya Menekan Tombol yang ada Di bawah Seperti ini jadinya guys Satu Dua Tiga Oke Ya biasanya nanti Saya akan Men-stop Powerhead ini Sesuai dengan Yang paling tinggi guys Nah ini sudah Sampai sini Saya stop Ya oke guys Kurang lebih Seperti itulah Mekanisme pengetesan Powerhead yang ada Di Kangjer channel ini Ya sebuah pengetesan Yang sederhana ya guys Dan tentunya Masih jauh dari Kata sempurna Masih banyak kekurangannya Namun Harapan saya Semoga pengetesan ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua Ya dukung terus channel ini Agar semakin berkembang ya guys Dengan cara Men-subscribe Like Share Dan juga Jika ada pertanyaan Ataupun saran Tulis di kolom komentar aja Jangan lupa Bunyikan loncengnya guys Supaya gak ketinggalan Dari konten-konten terbaru Di channel ini Oke akhir dari kalam Saya Kang Jer Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax